selamat datang di vlognya vera andini jangan lupa subscribe dan like haturnuh selamat datang di vlognya selamat datang di vlognya vera andini setelah sakit berbulan-bulan hnp dan keluhan di jantung saya tidak mampu lagi untuk merawat tanaman saya jadi kondisinya memang seperti ini ini bisa kembali lagi ke mereka oh iya sebelum lanjut videonya jangan lupa subscribe, like dan aktifkan lonceng notifikasi supaya saya lebih semangat jadi karena saya sakit, saya sudah tidak bisa kembali ke belakang karena pening dan lain sebagainya, terus saya tidak bisa angkat junjung pot ya karena hnp sehingga benar-benar saya abaikan mereka kecuali tersiram, kadang-kadang sudah lama tidak disini, mereka sudah layu duluan ada beberapa agronema saya yang mati jujur saja, betul karena saya tidak bisa mengurus tapi ada juga yang bertahan seperti ini, mereka ini ini lagi saya keluarkan ini asalnya di atas ini saya lagi keluarkan si kuping gajah ini nah kita akan lihat seberapa terbengkalai mereka ya selama saya sakit ya terutama di tanaman rambatan itu kita lihat ya tanaman rambat yang pertama yang tidak terpelihara dengan baik tapi dia benar-benar baik, super baik dia masih mau hidup dan merambat dengan sangat cantiknya adalah si janda bulong ini nah ini ada tiga tiga mata ini, apa tiga sumber pucuk ya yang satu ini yang kedua ini saya kalau bisa trace ini saya kemana ya saya lihat ini sampai ke sini teman-teman nah ini sampai ke sini dia merambat tuh nah ini, nah itu sampai ke sana ini panjang sekali ini aku tidak tahu ini sampai mana dia ya nah itu sampai ke sana tuh teman-teman nah itu yang ini yang pertama jadi rambatannya benar-benar ke sana ke sini dan yang kedua adalah ini teman-teman nah ini kalau kita jatuhkan ya sudah sampai sana kalau sudah di pohon berlebat ini sudah sudah sampai ke atas nah yang satu lagi yang tadi yang yang ke sebelah sana ini aku harus propagasi ini dan aku harus propagasi lalu mungkin ada yang aku bagikan ke teman-teman ya ini selama mengalami propagasi yang aku bagikan ke mama tapi tampaknya dia masih sangat-sangat apa sangat-sangat subur ya jadi apa dia terus ngerambat gitu nah ini agak bisa sampai tidak aku urus ini ke sebelah yang sebelah sana pun panjang tidak kurang panjang nanti kita akan potong-potong kita akan tenang kembali lalu tanaman merambatku ini nah ini si enjoy potos ini dulu saya aku sampai nunggu-nunggu dia sampai terjuntai-juntai sekarang tanpa ditunggu dia sudah menjuntai-juntai seperti ini tuh kan ini pun harus aku propagasi ini si enjoy potos ini saya biar ngebawa dan ini ada si apa ini si serigading hijau ini pun sampai ke sini teman-teman sumber pohonnya ini nah ini sudah ngerambat ke sini itu saking saya gak bisa propagasi jadi kesana ke sini itu sih itu udah masih segitu Alhamdulillah masih bertahan lalu kemana lagi ya nah ini ini tumbuh dengan baik Alhamdulillah si apa si Philodendron Moonlight atau Golden ini tuh kan jadi ada beberapa tanamanku yang memang tidak terkendali ya pertumbuhannya tadi ada si apa ini si serigading ini juga dia sampai yang harus belit-belitin yang belakang pun itu kayaknya udah kesana kesini ya Alhamdulillah untuk serigading tanaman merambat mereka walaupun tidak aku gak intens gitu waktu itu berbulan-bulan tapi mereka tetap tetap apa ya tetap bagus sekali gitu pemeramatnya nah itu teman-teman itu ada aglonem aku yang mati tuh ya itu snow white mati lalu si big roy juga ada yang layu ramah tapi masih lalu ada si yang may balon pun bertahan dua daun ya seperti itu nah ini borgesiana Alhamdulillah dia malah lebih cantik ya malah lebih cantik ini dulu diarap-arap banget diarap-arap supaya membesar dan merambat terus membelah tapi dia membelahnya sendiri tapi ini dibantu dengan pupuk ya saya tambahkan pupuk dan lain sebagainya oke kita akan mengatasi tanah kuping gajah dan green magic yang menguning ini saya yakin ini karena basah ini si media tanamnya oh iya lalu satu lagi ini pembelian dari adik saya masya Allah ini dia bertahan tapi dia tidak kuat menahan saking tingginya dia akhirnya terjuntai ke bawah tuh kayak gini guys ini asalnya kan ke atas gitu sampai meninggi meninggi tapi dia gak kuat akhirnya dia terjatuh oke kita akan perbaiki juga itu mungkin kita akan tambah terus atau mungkin dibiarkan seperti itu aku juga gak tau mungkin kita akan tambah terus aja ya untuk sejanda bolong ini kita akan potong-potong 4 atau 3 daunan ya karena akarnya udah bagus banget ini jadi bisa satu-satupun kita bisa tanam gitu dulu ini berkisar harganya sampai berapa 150 ribu cuma 3 daun sekarang ini kalau ada yang mau saya akan kasihin aja sih sebenarnya ya daripada dibuang gitu kan lebih baik saya kasihkan aja siapapun yang mau entah itu siapa gitu kan kita akan potong-potong dulu tapi mungkin saya tidak akan video kan karena tangan saya juga megang kamera so nanti kita kelihatan aja hasil potongannya ya pakai saya jelek banget nah itu dia teman-teman bisa dilihat kenapa tidak saya nambatkan ke atas karena rumah saya belum selesai ya jadi takutnya nanti kalau di renovasi bukan di renovasi ya di finishing ini mereka malah jadi korban gitu jadi biarkan aja seperti itu kita akan propagasi ini saya juga berniat untuk memberikan teman kita akan potong-potong